Ini adalah Strada 6 model tahun 2021. Dari semua Strada series, ada yang istimewa di Strada 6, yaitu tersedianya dua opsi chainring, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau medan yang akan sering kita lewati. Pengadaan dua opsi ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi kenapa ya hanya ada di Strada 6? Ada yang tahu? Terlepas dari itu semua, untuk tahun ini akhirnya kita disuguhi Strada 6 dengan spek yang bisa dibilang bukan sembarangan. Banyak improvement yang dilakukan Polygon. Apa aja? Ini dia. Frame. Di sektor ini masih mengandalkan bahan aluminium ALX6061 dengan proses hydrofoam. Dan yang paling memberikan impresi positif adalah, Polygon memberikan geometri frame yang baru untuk semua seri Strada, termaksud Strada 6 ini. Perubahan geometri tersebut meliputi seat tube yang lebih pendek dan lebih tegak, membuat distribusi bobot lebih merata. Sudut head tube lebih kecil membuat fork sedikit lebih miring, sehingga mengoreksi wheelbase jadi lebih panjang. Efeknya, handling jadi lebih stabil. Penggunaan hub boost pada roda belakang membuat jarak sumber roda ke crank jadi lebih pendek. Efeknya, pedaling jadi lebih responsif dan sangat mudah mengendalikan bagian belakang sepeda. Dan improvement tersebut menjadikan Strada seris, sepeda XC Trail Enduro yang layak dimiliki. Dari sisi fitur, framenya sudah mengenut sistem taper di bagian head tube. Sesuatu banget nih bahas head tube. Siapa nih yang kemarin-kemarin suka ngebully? Pastinya sudah inner cable, bahkan disediakan jalur untuk dropper seat post. Jalurnya aja ya, bukan droppernya. Sudah QR boost juga. Dari sisi grafis, 4 jempol untuk desainer polygon. Keren banget. Hanya ada satu pilihan warna untuk setiap opsi chainring. Dan yang paling saya suka, detailingnya. Sambungan las-lasannya dibikin rata. Ini keren banget. Walaupun polygon bukan yang pertama, setidaknya ini gimmick yang menjadi nilai tambah di mata konsumen. Setuju ya? Lanjut ke bagian fork, menggunakan santur XCR 32LO dengan travel 120mm. Pastinya sudah lockout, juga dilengkapi preload dan rebound system. Lengkap. Shifter-nya pakai Shimano Deore SLM 5100. Ini berlaku untuk yang dual chainring maupun yang single chainring. RAD-nya pakai Deore M5120 11-speed untuk yang dual chainring. Sedangkan yang single chainring pakai Deore M5100. Dua-duanya pakai keluaran terbaru ya. Untuk kesetnya pakai Deore CSM 5100 11-42T untuk yang dual chainring. Dan, Deore CSM 5100 11-51T untuk yang single chainring. Ayo, pilih mana? 42T atau 51T? Lanjut. Crankset-nya pakai Deore FCM 5100 36-26T untuk yang dual chainring. Sedangkan yang single chainring pakainya Deore FCM T510 32T. Rantainya pakai KMC X11. Sistem pengeremannya menggunakan brekset cakram hidrolik dari Shimano BRM201. Ban menggunakan WTB Trail Boss ukuran dual 7,5 dengan lebar 2,25. Juga tersedia ukuran ban 29 inch untuk frame M, L, dan XL. Seperti biasa, Polygon setia membenamkan beberapa part dari NTT seperti di handlebar, stem, saddle, dan seatpost. Dengan semua spesifikasi tersebut, Polygon cukup percaya diri untuk menyematkan harga 7.300.000 rupiah. Kesimpulannya, serada 6 ini cakep dari sisi grafis, geometri, dan juga spesifikasi. Serada 6 ini semakin tangguh untuk dipakai di trek lintas kampung, lintas alam, bahkan untuk lintas kota antar provinsi. Kok kayak bis ya? Oke, cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh atur dikasih like, dan di subscribe jika belum. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan lakukan kebersihan tangan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Salam, Goesah. Selamat menikmati.